Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang sore dan malam kembali lagi di channel saya oke kali ini pada kesempatan kali ini ada gas torch ya tau ya disebutnya ya kelas gas lah ini kalau bahasa sederhananya jadi seperti tadi ya nyalanya tuh gede kecil ataupun lemah gitu kita buka bagian depannya ini ini sebenarnya bukan mampet ya karena memang dia dalamnya itu jikjak oke nah ini kita ambil obeng kalau misalkan dirasa keras pakai tangan kita tinggal masukin obeng dan kita puter ke kiri ya berlawanan arah jarum jam oke pelan-pelan aja ya bukannya dan disini jangan sampai hilang karena disini ada saringannya nah biasanya disini kotor nih biasanya kotor karena dari gas itu juga ada apa ya bahasanya butiran-butiran halus seperti lempengan karena memang lama nggak dibersihin ya kayak gini aja nih banyak kotoran dan lalu pada intinya kita selain bagian saringan kita buka di bagian kenop ya kenop putaran disini ada baut juga kita buka aja kan sangat mudah ya jadi temen-temen juga di rumah bisa mempratekkan cara ini kita puter arah berlawanan jarum jam nah kita tinggal cabut nah ini banyak banget apa ya bahasanya tuh kayak kerap disini tapi agak encer gitu ini bisa kelihatan ya ini tinggal kita bersihin aja pakai minyak kayu putih ini saya udah olesin di sikat gigi saya sikat gigi bekas ya jangan sikat gigi masih kita pakai karena bahaya nih oke kita tinggal bersihin aja disini kalau ada tisu juga nggak masalah pakai tisu nah ini udah udah sekiranya bersih kenapa pakai minyaknya putih karena biar karetnya juga lentur ya sil-sil karetnya ini lentur kembali gitu karena kan gas prinsipnya dingin ya dia bisa membuat kaku dari si karet gitu dan ini juga bagian lubangnya kita congkel-congkel aja oke setelah itu kita masukin aja bagian kenop tadi kita putra ke kanan ya seperti masang baut biasa lah seperti itu oke kita pasang baut penguncinya disini jadi siapapun bisa ya jadi nggak usah khawatir atau nggak perlu beli gas torch baru kalau dirasa apinya kurang bagus atau nggak stabil ya tinggal kita bersihin aja sih temen-temen ini saringannya juga jangan lupa kita masukin kita tutup lagi seperti biasa ngecengin yang ke kanan searah jarum jam oke ini harus kenceng ya kalau ini oke kita tinggal puter aja oke udah kenceng oke kita saatnya kita tes ya apakah dia masih gede-kecil gede-kecil lemah bahkan juga kadang suka mati sendiri atau udah normal oke kameranya saya jauhin dulu karena waktu sebelum dibersihkan itu saya pakai nggak stabil ya jadi saya hampir kaget juga karena gas saya itu besar sendiri membahayakan bagi saya menurut saya oke kameranya saya jauhin lagi lah biar kelihatan oke disini cukup lah udah bisa kelihatan ya oke udah cukup saya rasa oke kita tes kita puter ke kiri sedikit karena membukanya itu ke kiri ya nah ini dia temen-temen bisa lihat saya deketin deh nanti biar terlihat juga nah ini udah stabil banget temen-temen apinya udah nggak besar kecil ataupun lemah atau besar sendiri ya yang bisa membahayakan kita caranya itu aja jangan lupa klik tombol subscribe like dan share jika temen-temen suka dengan video saya itu aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang sore dan malam sampai jumpa selamat menikmati